Habib Rizik Sihab mengaku sudah menonton film dokumenter Dirti Fote Garapan Dandi Dwi Laksono, beserta tiga akademisi yang muncul dalam film tersebut. Ia turut mengomentari soal film tersebut setelah pencoplosan di TPS 47 di Petamburan, Jakarta Pusat, Rabu 14 Februari 2024. Dan saya juga menyesalkan sekali kalau ada pihak-pihak yang melaporkan itu. Ini kan negara demokrasi. Negara demokrasi kan orang boleh berpendapat selama pendapatnya itu dibukung dengan data. Apalagi yang terlibat dalam film itu kan para ahli hukum tata negara, kemudian mereka juga punya data, kemudian merangkum. Soal kita beda persepsi atau beda dalam menafsirkan itu soal lain. Tapi wajib kita hargai apa yang sudah disampaikan oleh mereka-mereka yang berlibat dalam film tersebut. Kira-kira Anies gimana menang itu gimana? Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. 160. John Law Tribune X Sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.